Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ananda semua, apa kabar? Selamat datang di channel pembelajaran matematika Bersama ibu Umi Toiba Ananda sekalian, mari kita mulai belajar Jangan lupa berdoa ya Pada pertemuan hari ini, kita membahas mengenai konsep pertidaksamaan linier satu variable Berikut ini adalah simbol pertidaksamaan yang kita gunakan dalam pertidaksamaan linier satu variable Ada simbol kecil dari, besar dari, kurang dari atau sama, kemudian besar dari atau sama Nah, anda perhatikan tabel berikut ini Ada persamaan dan pertidaksamaan Berikut ini adalah pertidaksamaan Kolom sebelah kiri adalah persamaan Kolom di sebelah kanan adalah pertidaksamaan Perhatikan perbedaannya Baris yang pertama, X sama dengan 2 Ini merupakan persamaan X kecil dari 2 Ini merupakan pertidaksamaan Begitu juga pada baris kedua, 3, dan 4 Pada kolom persamaan Menggunakan tanda sama dengan Sedangkan kolom pertidaksamaan Menggunakan simbol Kecil dari Besar dari atau sama Kecil dari atau sama Dan besar dari Anjada perhatikan contoh soal berikut ini Saat ini Pukul 7 lewat 15 Waktu Indonesia Barat Tika telah sampai ke sekolah Lebih dari 5 menit yang lalu Pukul berapakah Tika sampai ke sekolah Nah, dapat kita tuliskan di sini Diketahui Saat ini Pukul 7 lewat 15 Waktu Indonesia Barat Tika sampai ke sekolah Lebih dari 5 menit yang lalu Artinya Besar dari 5 Atau lebih dari 5 menit yang lalu Berapa saja itu? Yaitu 6 menit 7 menit 8 menit 9 menit 10 menit Dan seterusnya Contoh selanjutnya Suatu bilangan B Ditambah dengan 2 Hasilnya Lebih dari Atau sama dengan 7 Nah Bentuk pertidak samaannya adalah Sebagai berikut B Tambah 2 Besar dari Atau sama dengan 7 Langkah selanjutnya Kedua ruas Kedua ruas kita kurang dengan 2 Hasilnya B Tambah 2 Kurang 2 Besar dari Atau Sama dengan 7 Kurang 2 Hasilnya menjadi B Besar dari Atau Sama dengan 5 Jadi Himpunan penyelesaiannya adalah 5 6 7 8 Dan seterusnya Nah Karena disini B Besar dari Atau sama dengan 5 Maka 5 juga termasuk dalam Himpunan penyelesaian Pertidak samaan ini Contoh selanjutnya Jarak Jarak rumah Zaki Ke SMP Negeri 1 Meral Lebih dari 100 meter Nah Dapat kita tuliskan disini Pertidak samaannya Sebagai berikut Zaki Tambah jarak Besar dari 100 meter Maka Himpunan penyelesaiannya Sama dengan Yang lebih besar dari 100 Adalah 101 102 103 104 Dan seterusnya Contoh berikutnya Pak Franz memiliki mobil Pengangkut barang Dengan daya angkut Tidak lebih dari 800 kg Berat badan Pak Franz Adalah 60 kg Dan Dia akan mengangkut Kotak barang Yang setiap kotaknya Memiliki berat 20 kg Tentukanlah Pertidak samaan Untuk permasalahan Di atas Kemudian Tentukan Berapa banyak Kotak Yang dapat diangkut Oleh mobil Pak Franz Mari kita selesaikan Mari kita selesaikan Yang pertama Misalkan Y Sama dengan Banyaknya kotak Barang yang Diangkut Dalam mobil Pak Franz Kemudian Kemudian Pertidak samaan Yang tepat Untuk permasalahan Ini adalah Sebagai berikut Banyaknya kotak Dikali dengan Berat Tiap kotak Ditambah Dengan Berat badan Pak Franz Tidak lebih Dari Daya angkut mobil Maka dapat kita tuliskan Y Kali 20 Tambah 60 Kecil dari Atau sama Dengan 800 Nah Jadi Pertidak samaan Yang tepat Untuk permasalahan Di atas Adalah 20 Y Tambah 60 Kecil dari Atau sama Dengan 800 Selanjutnya Kita jawab Pertanyaan yang kedua Untuk Menentukan Banyaknya kotak Yang bisa Diangkut oleh Mobil Pak Franz Adalah Dengan Menentukan Penyelesaian Pertidak samaan Tersebut Langkah pertama Kita tulis Terlebih dahulu Pertidak samaannya Yaitu 20 Y Tambah 60 Kecil Dari Atau sama Dengan 800 Kedua Ruas Sama-sama Kita kurang Dengan 60 Maka Diperoleh Hasil 20 Y Kecil Dari Atau sama Dengan 740 Nah Selanjutnya Kedua ruas Kita bagi Dengan 20 Maka diperoleh Hasil Y Kecil dari Atau sama Dengan 37 37 Banyaknya Kotak yang dapat Diangkut Dalam mobil Pak Frans Tidak lebih Dari 37 Kotak Atau Paling banyak 37 Kotak Baiklah Ananda semua Selanjutnya Kita akan membahas Menyelesaikan Masalah Pertidaksamaan Linear Satu Variable Yang perlu Ananda ketahui Disini Bahwa Menyelesaikan Sebuah Pertidaksamaan Linear Satu Variable Berarti Kita mencari Nilai X Atau Variable Yang memenuhi syarat Untuk Pertidaksamaan Ada pun Sifat-sifat Dari Pertidaksamaan Linear Satu Variable Adalah sebagai berikut 1 Jika Kedua ruas Ditambah Atau Dikurangi Dengan Bilangan yang sama Tanda Pertidaksamaan Tetap Yang kedua Jika Kedua ruas Pertidaksamaan Dikalikan Atau Dibagi Dengan Bilangan Positif Maka Tanda Pertidaksamaan Tetap Dan Sifat yang ketiga Adalah Jika Kedua ruas Pertidaksamaan Dikali Atau Dibagi Dengan Bilangan negatif Maka Tanda Pertidaksamaannya Berubah Atau Dibalik Sebagai contoh Yang pertama Tentukanlah Himpunan penyelesaian Dari 2x Kurang 1 Kecil Dari Atau Sama dengan 11 Nah Kita tulis Terlebih dahulu Pertidaksamaannya Selanjutnya Kedua ruas Kita Tambahkan Dengan 1 Maka Diperoleh Hasil 2x Kecil Dari Atau Sama dengan 12 Kemudian Kedua ruas Kita bagi dengan 2 Dan diperoleh Hasil X Kecil Dari Atau Sama dengan 6 Diperoleh Himpunan penyelesaiannya Sama dengan 6 5 4 3 2 1 Dan seterusnya Di sini 6 juga kita tuliskan ya Karena Di sini Dituliskan bahwa Kecil Dari Atau Sama dengan 6 Maka 6 juga termasuk Dalam himpunan penyelesaiannya Selanjutnya Contoh yang kedua Tentukan Himpunan penyelesaian dari Pertidaksamaan 2 Kurang 3 X Besar Dari Atau Sama dengan 2X Tambah 12 Kita pindahkan 2X ke ruas kiri Dan 2 ke ruas kanan Berubah tanda menjadi Negatif 2X Kurang 3X Besar dari Atau sama dengan Negatif 2 Tambah 12 Hasilnya adalah Negatif 5X Besar Dari Atau sama dengan 10 Nah Seperti yang telah dijelaskan Di awal tadi Salah satu sifat Dari pertidaksamaan Jika dibagi Atau dikali dengan Negatif Maka Tandanya akan Berubah Atau berbalik Selanjutnya kita bagi Kedua ruas dengan Negatif 5 Maka diperoleh Hasil X Kecil Dari Atau sama dengan Negatif 2 Dan kita peroleh Kimpunan penyelesaiannya Adalah Negatif 2 Negatif 3 Negatif 4 Negatif 5 Dan seterusnya Terakhir Contoh yang ketiga Tentukanlah Tentukanlah Himpunan penyelesaian Dari Pertidaksamaan X per 2 Tambah 2 Kecil dari X per 3 Tambah 2 1 per 2 Selanjutnya Kita pindahkan Pindah ruas Menjadi X per 2 Kurang X per 3 Kecil dari 2 1 per 2 Kurang 2 2 KPK KPK dari 2 Dan 3 Adalah 6 Maka kita tulis Penyebutnya 6 Menjadi 3X Per 6 Kurang 2X Per 6 Kecil dari 1 Per 2 Anda ingat ya Bahwa 1 Per 2 Di ruas kanan ini Kita peroleh Dari 2 1 Per 2 Dikurang 2 3X di ruas kiri Diperoleh dari 6 Dibagi 2 Dikali dengan X Begitu juga Dengan 2X di ruas kiri Dikuroleh dari 6 Dibagi 3 Kali X 3X Dikurang 2 X Hasilnya adalah X Maka X per 6 Kecil dari 1 Per 2 Selanjutnya Ruas kiri Dan ruas kanan Sama-sama Kita kalikan dengan 6 Maka diperoleh Hasil 6X Per 6 Adalah X 6 kali 1 Per 2 Adalah 6 per 2 Jadi X Kecil dari 3 Himpunan penyelesaiannya Adalah 2 1 0 Dan seterusnya Baiklah Ananda yang di rumah Seperti biasa Setelah pemaparan materi Maka Kini saatnya Ananda berlatih di rumah Dengan menjawab Beberapa soal Berikut ini Soal yang pertama Tentukan Himpunan penyelesaian Dari 2Y Kurang 6 Besar Dari Atau sama dengan 8Y Tambah 5 Soal kedua Umur Abin Dan Eki Masing-masing 5X Kurang 2 Dan 2X Tambah 4 Jika Umur Abin Lebih besar dari Umur Eki Maka Ananda silahkan Tentukan Berapakah Nilai X Selamat berlatih ya Jika Ananda belum paham Silahkan Ananda mengulang kembali Menonton video pembelajaran ini Sampai Ananda benar-benar paham Dan bisa menjawab Soal-soal ini dengan benar Demikianlah penyampaian materi pada pertemuan hari ini Semoga apa yang telah disampaikan dapat Ananda pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat Terima kasih kepada Ananda yang telah menonton video pembelajaran ini dari awal hingga akhir Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video pembelajaran Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya Terima kasih telah menonton video pembelajaran selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton